Halo Assalamualaikum, hari ini video unboxingnya rada beda ya Saya sekarang pake microphone ini dan laptop buat rekam audionya Kebetulan abis face over barusan jadi sekalian aja Nah, yang akan kita unbox hari ini adalah sebuah smartphone terbaru dari Realme Realme number series, tepatnya Realme 8 atau Realme 8 Ada satu hal yang menarik yang merupakan upgrade dari seri sebelumnya Itu adalah ini dia Layarnya Super AMOLED Saya belum tau harganya, semuanya belum tau Nanti baru kita bisa reveal harganya di hari launchingnya Tapi kita bisa lihat dulu spek lengkapnya yang tertulis di bagian belakang dari kemasannya yang berwarna kuning seperti ini Layarnya 6,4 inci Super AMOLED fullscreen Kemudian Super Slim and Light Oh, tipis katanya Nanti kita coba setipis apa dan seringan apa Kemudian untuk chargingnya 30W Dark Charge Dengan kameranya 64MP AI Quad Camera Dan dapur pacunya dipercayakan kepada Helio G95 Gaming Processor Dengan baterainya adalah 5000 mAh Massive Battery Warnanya Silver Cyber dan varian RAM yang saya unbox kali ini adalah RAM 8GB dengan storage 128GB Yuk kita unbox dulu ya Ya, seperti ini di dalam boxnya ada sebuah partisi bertuliskan Hey, welcome to Realme Family Let's embrace a new journey Kita lihat, ini rada beda nih Cara buka dari kotak partisinya yang sekarang Rada berubah ya Kemudian disini ada SIM tray ejector Seperti ini bentuknya Lalu dapet softcase Softcase-nya Warnanya transparan Tapi rada-rada ini ya Rada-rada semi black Semi hitam Transparannya Smoke black seperti ini Kemudian Ada kartu jaminan atau kartu garansinya Yang ada daftar service center-nya juga biasanya Oke Ini di beberapa kota besar saja Yang dimunculkan Lalu Wuh Ada logo NFC Kemungkinan ada NFC-nya berarti ini ya Ini adalah petunjuk penggunaan Realme 8 RMX085 Nih, dari sini udah kelihatan penampakan layarnya Ya Punya punch hole kamera di sisi kiri atas Triple slot sih harusnya Kalau ngeliat di sini Tapi nanti kita buka pastinya Buat menunjukkan secara lebih jelas ya Ini smartphone-nya Tapi saya simpan dulu Saya mau lihat dulu Isi terakhir di dalam paket penjualannya Pertama ada kabel charging USB Type-A To USB Type-C Punya aksen warna hijau di ujungnya Dan juga ini dia nih Chargernya Apakah support 30W Dart Charge Outputnya 5V 2A 10W Atau 5V 6A maksimal 30W Jadi itu dia Dart Charge-nya ya 5V 6A Gede banget ampernya Jadi pastikan pakai kabel yang mendukung juga Kabel yang disertakan Di dalam paket penjualannya Dan ini Smartphone-nya Warna apa sih tadi? Mana saya lupa warnanya Silver Cyber Silver Cyber Saya suka nih kayaknya Layout kameranya Oh Silvernya Mewah Asli serius Saya baru lihat Realme Number Series Semewah ini Kita bersihin dulu bentar ya Ini ada bekas stikernya Oke Seperti ini penampakan dari Backcover Realme 8 Eh mantep Pisan ya Disini ada silvernya Dan di bagian sini Ada Bagian yang Kalau refleksinya itu Kayak RGB gitu Jadi menampilkan warna pelangi Bertuliskan Dare to leap Oh keren banget asli Realme 8 ini Saya baru tahu kayak gini Belum pernah lihat bocorannya Sebelumnya soalnya Kemudian juga Ini dia Kamera belakangnya 4 Bulatannya besar-besar 64MP Squad camera Dengan sebuah LED flash Ya Disitu ada 4 kamera Diatur Secara ini ya Even Atau Merata 2x2 Dengan bulatan yang besarnya sama Walaupun bulatan lensanya tuh beda-beda ya Yang ultra wide Pasti lebih besar Lalu disini ada Logo Realme Branding Realme-nya Seperti ini Jadi memang layoutnya kelihatannya Landscape seperti ini ya Biar kebaca tulisannya Realme Sama Dare to Live Sebetulnya kameranya sih Layout kameranya Portrait Tapi Sisanya Di back covernya semuanya Ditujukan untuk dilihat secara landscape Portrait kayak gini juga keren sih Oke Kita berpindah Ke kelengkapan Tombol dan portnya Di sisi kanan ada tombol power Dan volume roker Ini warna frame-nya Tidak terlalu mengkilap seperti back cover-nya ya Tetap warnanya kayak logam Tapi dibuat lebih ini Lebih matte Lanjut ke sisi atas dulu ya Disini ada noise cancellation microphone Frame-nya itu dibuat lurus seperti ini Jadi kesan logamnya tuh muncul Lalu di sisi kiri ada Sim tray-nya Kita akan buka sekarang Tadi sih lihat di Itunya ya Di quick start guide-nya Triple Ya bener Triple card slot ya Dua slot nano SIM card Dan satu slot dedicated Buat microSD Di sisi bawah Masih ada jack audio 3.9 mm Dua lubang microphone Port USB Type-C Dan speaker grill Berupa 4 buah lubang Seperti itu Dan ya bener Apa yang dibilang Kalau handphone-nya slim ini bener Tipis banget Padahal baterainya 5000 mAh ini Oke Kita nyalakan Kalau dibilang ringan Tidak terlalu ringan sih Dan biasanya malah bagus Kalau bobotnya tidak terlalu ringan Itu membuat kesan solidnya Lebih muncul ya Saya setup dulu Nanti kita lihat software-nya ya A few moments later Sudah masuk ke Realme UI Kita akan segera lihat Home screen-nya Oke Seperti itu Ini saya ngerasa ada Satu yang berbeda deh Di Realme UI kali ini Jangan-jangan versinya sudah naik Kita lihat About Di sini Yes Ya bener ya Ini sudah Realme UI 2.0 Dengan Android 11 Dengan security update-nya Di 5 Februari 2021 Android-nya sudah Android 11 Mantap nih Kemudian Realme UI-nya sudah 2.0 Realme 8 Helio G95 RAM 8GB Storage-nya Dari 128GB Tersisa 111GB ya Free-nya Oke Sudah Kita cukupkan sampai di sini dulu Unboxing-nya Jangan dihabiskan semua materinya Nanti video review-nya Tidak ada yang nonton ya Jadi kita Biarkan teman-teman penasaran Selain penasaran soal harganya Boleh sih Ditebak harganya kira-kira berapa Saya akan biarkan Teman-teman penasaran Dan performanya Fitur kameranya Seperti apa Dan juga experience Dari Realme UI 2.0 Di Android 11 ini Oh Ini bikin penasaran sih pasti Saya udah gak sabar Pengen segera coba Yang jelas Device-nya slim Penampakannya keceh seperti ini Tinggal kita lihat nanti Performa Dan juga penilaian lengkapnya ya Makanya jangan lupa subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar kamu gak ketinggalan Video review-nya nanti Inilah dia Realme 8 Realme number series terbaru Yang akan segera rilis Tanggalnya sebentar lagi Sepertinya Silahkan tebak harganya Dan video unboxing-nya Sampai disini Jangan lupa Buat harimu lebih menyenangkan Dan juga berbahagia Dengan selalu bersyukur Dari Kota Cimahi Agon memitundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh